. Apakah RCTI akan bekerja sama dengan rumah produksi lain, mengingat performa share sinetron yang diproduksi MNC Pictures? Tak lagi bisa diandalkan lagi, bayangkan saja performanya di hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024, performa share-nya paling tinggi hanya mencapai 10% saja, sedangkan performa share sinetron SCTV, raihan performa share-nya paling rendah 12%. Lalu bagaimana strategi RCTI ke depannya? Apakah RCTI akan bekerja sama lagi dengan rumah produksi MD Entertainment, ataupun mega kreasi film, ataupun dengan rumah produksi lainnya? Performa share sinetron RCTI, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Sinetron Cinta Berakhir Bahagia, 2,2%, share-nya 10,1%. Sinetron Seindah Cinta Mutiara, 0,8% TVR, dan share-nya 5,5%. Sinetron Setulus Hati, 2,2%, lalu share-nya 9%. Sinetron Aku Mencintaimu, Karena Allah, 1,6%, share 6,4%. Sedangkan performa rating 4 sinetron SCTV, pada Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Sinetron Saleha, meraih 4,2% dan share-nya 18,9%. Sinetron Di Antara 2 Cinta, 2,6%, share 16,8%. Sinetron My Heart, 2%, performa share-nya 12,9%. Sinetron Naik Ranjang, 4,1%, 17,3% share-nya. Sedangkan, performa 1 sinetron Indosiar. Sinetron Magic 5, 3,0% dan share 14,1%.